Saudara tokoh masyarakat dan agama di Kabupaten Puncak diharapkan turut membantu pemerintah mendistribusikan bantuan makanan karena dua distrik terdampak merupakan basis kelompok kriminal bersenjata. Kapolda Papua meminta kepada para tokoh masyarakat dan agama berperan aktif membantu distribusi. Tokoh masyarakat dan agama bisa memberikan imbauan kepada kelompok bersenjata agar mengizinkan pengiriman logistik makanan ke dua distrik tersebut. Menurut Kapolda, dua distrik terdampak bencana kekeringan merupakan basis dari kelompok bersenjata. Tokoh masyarakat dan tokoh agama, saya minta ini mempunyai peran untuk membantu pemerintah dalam rangka pemerintah dalamnya itu kan ada aparat teknik kemarin, nanti aparat polri juga untuk bagaimana bisa mendistribusikan bahan pokok itu untuk sampai kepada masyarakat. Kan daerah yang selalu kan menjadi gangguan. Kita, saya kenapa harus bilang begitu, kita tahu di daerah Sinak, lari ke Kuyawake, ini kan masih ada kan kompok. Ya, cuma satu karis itu. Kalau kita turun lagi dari Sinak menuju ke puncak Kabupaten Bulut, ini kan juga kan daerah basis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!